Halo CEO Online Indo RPG kita ketemu lagi di episode 6 kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang catnya Craftman Cat unik ini sebenarnya nggak terlalu bagus untuk bertarung ya tapi dia memiliki keahlian untuk membuat ataupun meng-create sebuah barang yang memang banyak digunakan pada umumnya oleh cat-cat lain nah cuman sedikit bahas untuk mengenai status bagi pemain pemula kemarin banyak sekali yang request sehingga saya coba masukkan review-nya di episode kali ini saya ini menyesuaikan kebutuhan karena saya tidak memiliki armor yang mumpuni ya dalam bermain karena baru jadi saya coba naikkan vitality ataupun HPnya agar stabil pada saat bertarung dengan monster dengan damage yang rendah itu sangat penting HP harus tinggi ya dan sisanya adalah strength sedangkan lag saya kunci di 54 itu bukan apa-apa karena untuk refine manual G itu tidak membutuhkan lag yang tinggi ya kalau di seal ini mungkin kalau sejaman dulu membutuhkan setiap refine manual itu makin tinggi lagnya juga makin besar gitu ya nah tapi untuk saat ini kita nggak butuh lag tinggi-tinggi karena masih level rendah juga oke nah ini salah satu skill yang harus diambil kalian bisa pilih untuk refine nya di level seratusan seperti saya ini kalian bisa ambil skill tambahan untuk refine itu bisa untuk aksesoris armor ataupun weapon ya nah itu harus pilih salah satu karena dia harus diambil satu set ya untuk merefine menggunakan G kalian berarti harus membuka dulu skill yang ke pembuatannya pembuatannya pembuatan armor nya baru bisa merefine manual seperti saya ambil ini nah sedangkan hal yang terpenting lainnya adalah pet nah pet ini untuk evo terakhir ini momo the grid ya ini standar untuk para petarung ataupun fighter lah jadi ada menu khusus semua juga pakai kalau yang menggunakan level 5 bisa membuka bank nah ini bisa narok bro cuman dia nggak bisa narik karena memang seperti itu makanya ada item cash yang khusus untuk membuka bank yaitu bisa narik dan nyimpen nah sedangkan uang pun nggak bisa cegel pun nggak bisa ditarik kalian mungkin yang pernah main di global ataupun di server lain pasti agak beda ya karena disini nggak bisa untuk cegel oke dan armor kita masih cacat saya belum sempat nyari armor karena lebih fokus di sistem gameplaynya juga serta dropan barang dan untuk skill masih ada yang kurang dikerapkan belum di update ini untuk pembuatan guardian itu belum ada sedangkan kalian pasti aneh ya untuk manualnya sudah bertebaran dari balek dropan dropannya jadi sabar aja nih nunggu di update aja kali oke itu aja dan sedikit informasi tambahan lagi saya ingin memperlihatkan disini untuk pembuatan aksesoris ataupun refine manual menggunakan G nah ini salah satu contohnya jadi lag kita nggak butuhin gede ini yang saya bilang tadi kalau lag kita hanya membutuhkannya lima bukan kayak sil jaman dulu ya yang lag itu kalau nggak salah G5 sekitar 54 ya untuk lag yang harus kita apa kita penuhi kalau disini enggak cuman lima nah kemudian untuk bagian yang pentingnya yang masuk di G5 kita harus tahu levelnya juga untuk aksesoris burning tell ini masuk karena G5 bisa sampai level di bawah 65 sedangkan burning tell sendiri adalah di level 46 oke bro nanti ini KST pun bisa sepertinya saya belum dapat dropannya karena memang sangat susah sekali untuk KST lebih susah dari burning tell nyarinya oke nah berarti bahasan standarnya sudah saya kasih dan yang penting untuk weapon ataupun pet kalian harus memiliki kritika kalau mau cari ada yang OPT nya ya lebih baik HP minus nih seperti senjata saya ini contohnya lebih baik HP minus daripada kritika yang minus karena kritikal itu nyawanya Craftman Bro Oke sebelum lanjut kita lanjutkan kita akan langsung ke review berikut ini tentang evolution pad hai 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 Oke mah Bro kali ini saya akan lanjutkan untuk membahas masalah evolution pad kemarin kita udah bikin bad kemudian saya ingin rubah ini jadi sak ya ini mau saya gunain untuk price yang semi petarung di sini bahannya kalian pasti udah tahu kalau pun belum tahu bisa cek silwikia.com ya di situ semua udah lengkap banget dan ini sangat eh sama semua untuk masalah keterangan informasi baik dari dari drop-an ataupun evolution pad bro dan untuk seed dan green seed ini sama nah mungkin bisa jadi dari ratenya saja yang membedakan karena memang green seed lebih tinggi ya powernya beda 10 poin dengan seed jadi ratenya bisa jadi dia lebih rendah jadi peluang untuk keberhasilannya sebenarnya lebih tinggi kemungkinannya dari yang seed tapi nggak nutup kemungkinan seed pun saya sering masih sering gagal jadi eh saya nggak tahu ya kalau untuk pola NPC nya yang saya rasain di silindo rpg ini mirip kesamaannya dengan sil klasik yang dulu walaupun secara fitur untuk saat ini ini dia lebih ke arah yang lebih bagus ya yang lebih mempermudah pemain ya nah oke berhasil bro ini jadinya eh apa namanya jadi sak ya tuh ada keterangannya pingsak hahaha oke ini bahan yang lain aduh tanggung udahlah oke bro ini agak berabe juga sebenarnya kalau misalkan kita nggak nyimpen bahannya itu mau nggak mau kita harus ke trafia lembah trafia itu semuanya ada palingnya agak bete itu kalau dua level tinggi itu nyari radis bro oke gagal kan bener untuk seed pun masih bisa gagal gila oke ulang-ulang oke bro bahannya udah lengkap lagi tadi memang kurang bahan kita coba lagi menggunakan urutan yang sama ini kalau seed itu kenapa saya masih pengen ternak ya karena memang lebih cepat juga jadinya evolution nya nah inilah seneng-senengnya game ini salah satunya dari evolution berharap pendapat rare tapi belum pernah dapet oke sukses bro ini jadi sak ya dengan OPT yang lumayan coba lihat oh iya benar kali ini kita masih dalam evolution untuk lebih lengkapnya biar temen-temen nggak perlu tanya-tanya lagi ke yang lain cukup nonton video ini sampai beres pasti langsung cerdas bro ini saya bikin Junmo Junior Momo semoga dia jadinya petrar juga eh ini bahan-bahannya kalian bisa cari digualap ini bahan-bahannya agak sulit ya untuk levelan-levelan rendah apalagi masih dibawah 100 kayak saya ini berdarah-darah bro kemarin penyarinya aja di antar price nah untuk bahan yang dibawahnya ini deretan yang bawah itu enggak susah itu gampang bro cari di laywook aja nyampe banyak oke berhasil dan jadinya aduh jadinya hanya Blue King Momo ya itu kelihatan tulisan dari bawah itu keterangan ini enggak tahu kenapa ya dulu sih enggak ada ya kayak gitu oke Blue King Momo oke deh pakai bro ini dia saya udah langsung evolusi-in lagi dari Blue King nya jadi nanti Momo the grid kali ya ini ada satu bahan yang harus kalian tahu blend water kimchi itu ditukernya di NPC di lima ya dari radis asalnya dan yang agak sulitnya di bahan evolution yang kelima dari King Momo ini adalah pedang yang Radian sehatu itu yang pedang untuk warrior itu dari babybeer carinya yang warna putih itu beruangnya cuman waduh lumayan bro lama juga nyarinya walaupun pakai Crepman lo oke sukses jadi apa nih Bro kacau ah lah momo the grid blue key eh blue momo the grid Hai bapalah daripada gagal saya enggak ada lagi pedangnya selesai sudah oke ini dia momo the grid siapa lagi itu Aduh senyum pepsoden kata silih kacau hai 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 nah ini sekarang yang sangat ditunggu-tunggu seudah evo in sak kayaknya baru puas deh semoga salah satunya ada yang jadi rare walaupun kemungkinan kecil ya jadi ini saya akan langsung sekaligus sayang banget sih ini apa tanya magic power magic power dan yang ini offensive damage ya Hai damage empat Bro hehehe damage increase empat enggak tahu gimana itu cara ngitungnya hai hai oke Hai nah ini dia bahannya juga nggak susah ini semua ada di lembah terapia ini sih untuk ke si Benny sih Hai Oke dies Hai ini kayaknya buat teman-teman yang baru bak main kalian kalau mau nanya-nanya seputar gamenya enggak papa kalian whisper aja saya kalian kan tahu Nick ID nya sekayang ya jadi yaudah ya tanya aja paling kalau nggak dijawab berarti saya lagi AFK Hai lagi GB pet kalau enggak lagi dagang bisa jadi Oh ya jadi Benny Bro Ayo kita coba nih saya jengkel juga nih kita coba ya untuk bahan pasakan ininya bahan pasakan karena polisiannya saya ganti tuh ke yang agak-agak rare Hai polip clover lah saya pakai ini Aduh nah cobalah dibalik nggak papa Hai semoga berhasil Hai kalau berhasil sih semoga jadi rare ini Oke Bro berhasil bro hai 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 gedeh Hai sengaja aku tutup catnya biar nggak ketahuan Allah nge-nge Benny Black Benny ya jadi black ya kalau yang green seed itu Oke satu lagi lah ini delas saya pakai bahan lain lagi lah ini buat eksperimen Hai inilah pake kacang itu sama juga kan sama kayak PA ya si kacang juga itu bisa dimakan gitu jadi kali aja sama nambah-nambah eh apa persentase rr semoga hopeless banget war masalahnya saya dulu pernah punya war war ini war Benny aduh keren banget ya ya oke Bro evolutionnya udah selesai kita coba langsung cek pasar lima ya tanggal kemarin ini udah mulai sedikit sedikit ada kehidupan tuh tandanya game mulai berkembang ini dalam satu bulan udah mulai bertambah pemainnya ya ini dari pasar karena nyawanya perekonomian itu berawal dari pasar rakyat bro ini kita cek mana wow ada OPT nya lumayan tuh kebilang murah ya segitu apa emang banyak sekarang dropan pink bird itu ini juga kebilang murah lah tuh untuk ukuran 1500 aibalnya 2000 tuh yang mau beli quest tuh mana ini kristal kristal mahal kristal harusnya 150 dah dan 4 lip juga gak sesusah di game klasik loh ini ini for 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 lip clover itu gampang oke deh nah ada baju unik nih Archimedes oke lah 250 ya ya sedang nah ini baru wajar untuk jualan bro untuk yang di atas atas level 150-an harga di atas 250 kalau enggak di bawahnya 500 dengan OPT yang bagus tentunya nah yang siapa wah ini nih udah polos 350 mahal bro hehehe leponnya tanggung lagi itu yang siapa yang si cloud tuh oke udah nanti temen-temen kalau yang lagi jalan-jalan coba beliin aja tuh penjaganya kasian lama nunggu oke bro kita balik lagi ke jahit masih banyak yang nanya untuk masalah urusan nempah kayaknya kalau pengen krapen gak ngeliatin salah nempah agak-agak kurang gimana gitu tapi saya coba juga walaupun saya gak gak terlalu pede ya untuk nempah diamond cuman saya ingin ngecek juga katanya ada sahabat kita itu di plus 6 nya susah katanya ya kita buktiin aja ini saya nempah malam sengaja tadinya mau menghancurkan mitos pengennya ini ini malam karena apa namanya banyak yang bilang kalau nempah malam itu jelek kayaknya waduh bener bro plus 6 ya itu ya udah kita coba nunggu agak siangan untuk plus 6 nya saya ambil dulu di bank permatanya ini harta ku cuman segini-gininya bro aduh error mulu ini betulin GM untuk bank masih sering error oke deh tunggu siang nih bro ah akhirnya kita coba ya ya ini mau gak maulah kalau untuk masalah refine itu berhubung ini semi klasik jadi harus agak percaya mitos kita coba tembah ya bro kalau plus 6 nih teng teng oke sip tuh bro kayak gitu bro buru numpahnya ini diamon oke kemarin kecepetan saya lagian levelnya masih rendah nah kan mantap agak pede kalau udah di atas level 100 kayaknya agak lumayan kalian boleh nempah tapi kalau di bawah level itu kayaknya pengaruh banget level redah itu untuk nempah diamon tuh sangat kecil sekali peluangnya ya udah makasih banyak udah nonton jangan lupa untuk share dan subscribe-nya dan jangan gunakan cheat dan tetap menjadi sahabat untuk temen-temen semua di dunia game-nya ya oke see you the next time